Hah, makan di hutan? Iya bener, jadi hari ini aku mau kembali lagi ke hutan Tapi bersama kucingku yang setia ini Dan kali ini aku tuh tanpa arah dan tujuannya Karena memang aku tuh cuma rindu aja sama suasana hutan Jadi aku tuh ingin kembali lagi ke tempat ini Kita udah di pintu masuk menuju hutan ya Tapi ini bukan satu-satunya jalan Dan disitu gak ada jalur pendakian Jadi kita harus membuat sendiri jalannya Dan disini tuh banyak banget orang-orang yang lewat Karena mencari rumput atau mencari kayu bakar setiap hari Jadi tuh jalan-jalan yang ada itu terbentuk Karena terlewati oleh mereka setiap harinya Dan sekarang kita udah masuk ke dalam hutan Dan ini kucingku aku suruh jadi petunjuk jalan ya Dan kita ikuti aja jalan ini Biasanya disini tuh rame Tapi mungkin karena ini udah agak siangan Jadi mungkin orang-orang udah pada pulang Tapi gak apa-apa, ini tuh masih aman Karena ini adalah hutan yang bagian bawah Dan suasanya tuh cerah Jadi tuh gak mungkin ada hewan-hewan buas Dan nanti aku mau membuat jalur sendiri sih ya Aku mau naik ke lebih atas lagi Karena aku tuh penasaran banget dengan tempat-tempat indah Yang belum pernah aku kunjungi di hutan ini Oke sekarang udah mulai di lereng yang agak atasan dikit Dan ini tuh disinari oleh mentari yang hangat Jadi dia tuh gak sangat menyengat banget Jadi ini nyaman banget buat aku ya Sebelum lanjut aku mau istirahat minum dulu Di bawah pohon yang gede banget kayak gini nih Ini tuh lumutnya banyak banget loh Dan ini tuh sepertinya jarang banget dilewati oleh manusia Karena lihat aja dari rumput-rumputnya yang meninggi kayak gini Ini tuh bener-bener disini sunyi, senyap, sejuk sendirian Tapi gak apa-apa ini tuh aku malah menikmati banget ya Oke lanjut lagi Ini aku mau lari-lari menikmati tempat-tempat yang gak pernah aku kunjungi sebelumnya Dan disini tuh juga jarang dikunjungi oleh orang-orang ya Jadi ya kita bebas ngapain aja tanpa ada rasa canggung dan malu Karena ada orang lain yang lihat Cuma yang penting kita masih ramah dengan lingkungan Oke dan ini adalah pohon-pohon berdu yang tumbuh beberapa bulan belakangan ini Karena sekarang udah masuk musim hujan Jadi dulu ini adalah tempat kebakaran hutan ya Yang lumayan luas juga Dan ini tuh pohon virusnya sampai jadi areng kayak gini Tapi untung aja mereka tuh masih ada yang numbuh Meskipun lainnya tuh udah pada tumbang Dan ini adalah tunas-tunasnya yang dari bijinya yang bunganya jatuh ke bawah Jadi dia tuh numbuh seperti ini lumayan banyak Jadi ya usyukurlah bisa tumbuh kembali Ini adalah pinusnya yang masih kecil kayak gini ya Bentunya ini aku mau ambil satu aja Karena disini ternyata banyak banget juga Setelah puas keliling-keliling hutan ini Aku tuh capek juga ternyata lapar Dan ini aku mau istirah lagi mau makan ya Tapi ini aku bawa makanan dari rumah Dan aku tadi gak petik-petik buah-buah liarat gitu Jadi ini gak ada tambahan makanan Ini makanannya sederhana aja Kalau di rumah juga biasa aja Tapi kalau aku makan disini Kenapa ya kok jadi nikmat banget Mungkin itu karena sesona yang beda Tempatnya yang beda Dan mungkin karena ada angin-angin yang Angin hutan itu beda banget gitu loh Sama angin-angin yang ada di rumah Sebenernya itu masih banyak banget tempat-tempat yang ingin aku kunjungi Aku ingin lewati Tapi ya ternyata lelah juga ya Mendaki-daki sendian kayak gini Jadi yaudahlah oke dan sekarang ini aku nikmati aja makanannya Tadi gak sempet sih petik-petik buah-buahan Jadi lain waktu aku akan kembali lagi kesini Dan tentu saja aku tidak akan merusakannya Ataupun membuatnya menjadi langkah Oke akhirnya aku pulang juga Dan ini gak bawa apa-apa Tapi tadi aku membawa pengalaman yang menyenangkan banget Oke bye-bye 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 Bye-bye